Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya pada sesi edukasi hukum kali ini. Saya akan membahas mengenai fenomena yang mungkin sering terjadi di masyarakat yaitu adanya upaya upaya paksa sitajaminan yang dilakukan oleh debt collector. Ketika sitajaminan itu dilakukan oleh debt collector, apakah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang ada? Apakah diperbolehkan debt collector mengambil secara paksa sitajaminan suatu barang di mata hukum? Oleh sebab itu, untuk dapat bisa menyimak oleh sebab itu, agar dapat mengetahui apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak secara hukum, simak video ini sampai dengan selesai. Sahabat ASP TV dimanapun Anda berada, sering kita jumpai mungkin di kalangan masyarakat ya, atau mungkin ada di tetangga kita mungkin barangkali yang memiliki kredit hutang-pihutang, entah itu melalui bank atau melalui suatu jasa misalkan mungkin kepada kooperasi ya, atau ke pinjol bahkan mungkin ya, itu sudah hal yang lumrah dan mungkin sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Tahapan dalam proses pengajuan hutang-pihutang tersebut, seringkali atau tidak menutup kemungkinan adanya suatu barang yang dijaminkan. Nah, salah satu contohnya misalkan ketika ada orang yang ingin melakukan pinjaman kepada bank, tentu pihak bank akan meminta suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, hal tersebut kenapa harus ada jaminan? Karena untuk bisa bank itu bisa menilai apakah orang ini bisa melakukan pinjaman atau tidak ya. Jadi, sebagai faktor penentu, jaminan ini juga bisa dikatakan sebagai hal penting ya, untuk dapat bisa memenuhi syarat agar bisa melakukan pinjaman kepada bank. Nah, kenapa harus ada syarat jaminan? Agar pihak bank itu yakin ketika misalkan, atau agar pihak bank itu tidak merasa rugi ketika orang ini itu ternyata tidak dapat melunasi hutangnya. Maka barang yang dijadikan jaminan ini nantinya kepada bank itu nanti akan dijadikan sebagai jaminan. Ya, entah mungkin akan dilakukan lelang agar bisa melunasi hutang-hutang dari orang tersebut. Nah, dalam kasus yang lain pun terjadi ketika ada orang yang melakukan pinjaman melalui fintech atau pinjaman online. Nah, dalam hal pinjaman di pinjaman online itu biasanya tidak dipersyaratkan suatu barang atau syarat jaminan ya. Mungkin hanya sebatas KTP, tapi tidak sebatas KTP ya, atau identitas diri. Tapi tidak melampirkan atau tidak mengajukan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, dalam hal ini, konteksnya dalam hal ini adalah ketika ada orang yang memiliki hutang melalui pinjol, kemudian ada debt collector yang diutus oleh penyelenggara pendanaan dari pinjol tersebut melakukan upaya-upaya penagihan ya, upaya-upaya penagihan kepada, katakanlah kepada debiturnya. Maka hal tersebut apakah harus sesuai dengan hukum? Tentu harus sesuai dengan hukum. Nah, ketika barang-barangnya itu tidak dijadikan persyaratan sebagai jaminan atau sita jaminan, maka debt collector itu tidak berhak untuk melakukan atau penarikan barang-barang si pemilik orang yang memiliki hutang tersebut. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada dasarnya. Jadi, ketika misalkan Anda memiliki hutang, dipinjol, nah, terus ada debt collector yang mendatangi rumah Anda, kemudian menyita barang-barang Anda, hal ini tidak diperbolehkan, ya. Hal ini melanggar peraturan hukum. Lantas, kapan boleh seorang debt collector itu melakukan sita jaminan? Ketika debt collector ini atau pihak penyelenggara pendanaan ini itu melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Dasarnya apa? Wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Ketika misalkan di dalam gugatan di pengadilan tersebut diajukan, maka permintaan dari penyelenggara pendanaan atau dalam hal ini adalah pinjaman online, penyelenggara pinjaman online, itu mengajukan klausul yang bunyinya menyita seta jaminan. Nah, ketika gugatan tersebut ternyata sudah masuk ke pengadilan dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan dan mengabulkan bahwa adanya seta jaminan tersebut diperbolehkan menurut pengadilan, maka hal tersebut barulah boleh dilakukan, ya. Jadi, bolehlah penyitaan barang tersebut dilaksanakan. Sekali lagi, jika belum ada peraturan, jika belum ada putusan dari pengadilan, barang-barang yang menjadi milik si orang yang berhutang tadi, itu tidak serta-merta bisa disita begitu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi, ya, wawasan kepada para penonton setia, ASP TV, dimanapun Anda berada, bahwa tidak sembarangan barang-barang yang menjadi milik orang tersebut, yang memiliki hutang, itu langsung bisa disita. Tidak, harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Begitupun sama dengannya ketika ada orang yang melakukan pinjaman kepada bank. Tentu harus ada upaya-upaya seperti tadi, ya. Ada upaya melalui pengadilan terlebih dahulu, supaya apa memiliki kekuatan yang tetap, ya. Jadi, ada dasarnya melakukan sitajaminan tersebut. Nah, terus, lantas, selanjutnya bagaimana sih seorang dep kolektor itu bisa dikatakan sesuai dengan prosedur hukum ketika melakukan penagihan. Jadi, pada dasarnya penyelenggara layanan pendanaan ini, atau pinjol ini, itu memang dia dapat saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Pihak ketiga ini, yaitu adalah dep kolektor. Nah, walaupun demikian, ketika dep kolektor ini diberikan kuasa untuk melakukan penagihan oleh penyelenggara dana tersebut, tentu kita harus melihat bahwa tidak boleh orang yang menagi itu, itu menagi dengan cara-cara yang melanggar norma. Norma hukum. Tidak boleh melakukan penagihan dengan cara-cara kekerasan, ataupun ancaman. Dan juga tidak boleh melakukan penagihan itu dari jam, katakan dari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam tujuh sampai dengan jam delapan malam. Ketika ada orang dep kolektor yang menagi jam dua belas malam, maka dia telah melanggar ya, itu telah melanggar peraturan hukum. Nah, selanjutnya apa lagi? Tidak boleh dilakukan secara terus menerus sehingga mengganggu. Jadi ketika Anda misalkan ditagi terus menerus, maka secara otomatis orang yang menagi tersebut telah melanggar peraturan hukum. Bagaimana langkah upaya kita agar, misalkan kita berhasil terganggu nih ya, akibat dari dep kolektor tersebut, maka kita laporkan dep kolektor tersebut ya, kepada, misalkan kalian bisa mengajukan kepada pengadilan, upaya tadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara dana pinjol tadi, atau misalkan dep kolektor ini nekat sampai mengambil barang kepemilikan Anda di tengah jalan, maka bisa diancam dengan hukum pidana pencurian, yaitu dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi selama Anda memiliki barang-barang tersebut, dan tidak ada dep kolektor yang datang dengan membawa surat putusan dari pengadilan, maka pertahankan barang-barang Anda. Nah, di samping itu saran saya, apabila Anda melakukan suatu pinjaman, tolong perhatikan detail terkait perjanjian hutang-piutangnya, kemudian apakah ada dasar resita jaminan di sana, tolong perhatikan juga, karena ini penting di kemudian hari ketika tidak terlaksananya suatu perjanjian hutang-piutang karena uang prestasi, itu bisa dijadikan sebagai dasar nantinya untuk melakukan suatu sita jaminan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, sangat bijaklah ketika Anda ingin melakukan suatu pinjaman, entah itu melalui pinjaman online, ataupun melalui pinjaman kepada bank. Itu saja penyampaian saya pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait hutang-piutang, ataupun sita jaminan, ataupun ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga, atau debt collector yang datang ke rumah Anda, silakan konsultasikan masalah Anda dalam kolom komentar. Insya Allah nanti pada video-video berikutnya akan kami jawab. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.